melawan Israel atau bahkan untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat akhir-akhir ini itu Indonesia kan sudah geram betul sampai menuntut Israel ke mahkamah internasional. Karena yang terjadi memang genosida. Jadi memang mereka kalau kita lihat sekarang ini menteror warga Gaza supaya keluar dari Gaza dan diganti dengan penduduk Yahudi. Jadi ideologi Zionis ini sangat kejam. Prof. Ismail Faruqi pernah menulis mengatakan begini andekan negara Israel ini itu dibuat di bulan sekalipun. Itu harus kita tolak. Karena negara ini rasis. Saya pernah diundang TV One dulu untuk berdiskusi dengan satu kelompok pendukung Israel di Indonesia. Ternyata dia itu mengklaim bahwa Israel itu memberikan perdamaian. Waktu itu kita juga lihat satu pesantren di Jawa Barat yang juga mempromosikan Israel tentang perdamaian. Jadi ketika di TV One itu saya bawakan satu buku yang ditulis oleh Prof. Israel Sahak. Ini ahli biokimia di Hebrew University. Dan di buku itu jelas sekali judulnya Jewish History Jewish Religion. Dan Prof. Israel Sahak ini membongkar negaranya sendiri. Bahwa negara Israel itu negara yang sangat berbahaya, membahayakan perdamaian. Bahkan berbahaya untuk warga Yahudi itu sendiri. Itu yang pernah dinyatakan oleh Albert Einstein juga. jadi Bapak-Ibu sudah sekalian momentum sekali lagi sekarang ini perlu untuk kita fahami betul baik dari ayat Al-Quran, hadith Nabi, sejarah, fenomena politik sekarang ini. Misalnya yang sangat menarik bagi kita dan itu di buku yang baru ini banyak saya tulis ya. Itu tentang koalisi antara Kristen fundamentalis dengan Yahudi Zionis ini. Itu sangat penting untuk kita cermati. Karena misalnya kita pernah ada kasus di Papua tahun 2015 kasus Tolikara yang dimotori oleh satu gereja namanya Gidi. Gidi ini di Papua sangat kuat. Dia sudah 50 tahun beroperasi di Papua dan kalau kita lihat talirannya dia ada kerjasama resmi dengan Israel. Makanya waktu Republika melaporkan waktu itu rumah-rumah di sana itu harus memasang bendera Israel. Kasus terakhir misalnya di Sulawesi Utara tentang Laskar Manguni. Itu bisa kita lihat sebetulnya ideologinya itu memang ini tidak rasional bahkan bertentangan dengan kemanusiaan. bayangkan kan paus Franciscus sekarang ini itu mengecam serangan Israel sebagai satu bentuk teror kepada warga Palestina. Tetapi bayangkan kan di Indonesia bahkan ada video yang sempat beredar memperingatkan agar kepara Kapolda di beberapa daerah Maluku, Papua, Sulawesi Utara itu melarang untuk melakukan aksi-aksi pembelaan pada warga Palestina. Padahal kita bisa melihat di Amerika Serikat, di Eropa, di Jerman saja jutaan orang yang berjuang membela Palestina. Tapi di negeri Indonesia, saya sebetulnya sudah menulis satu artikel ketika di Menadu dibuka Museum Holocaust itu sangat aneh. Sangat aneh. Dan ini betul-betul perlu menjadi perhatian meskipun sudah banyak yang protes. MUI protes, Muhammadiyah protes, banyak sekali kalangan yang memprotes Museum Holocaust di Menadu itu. Tapi jalan terus. Nah ini perlu introspeksi. Bayangkan ya pemerintah kita saja begitu tegas sejak zaman Bung Karno sejak zaman Bung Karno untuk apa itu menentang Israel. Bung Karno saya kan dulu. Ya, sudah dengaran suara saya? Dengar, Bung Karno jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya ini saya karena saya sudah bisa pakai laptop saya share screen aja langsung. Sebentar. Karena saya sudah siapkan tadi untuk. Ustad belum jadi Kohosat. Ah, yaudah. Nah, ini beberapa topik ya menurut saya yang penting untuk dijadikan pelajaran untuk anak-anak sekolah, santri, mahasiswa. Saya ini penting pertama peringatan Rasulullah S.A.M. tentang Yahudi. Untuk dunia pendidikan terutama yang Rasulullah S.A.M. sebut kulu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi Nah, kemudian sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran dan perwujudannya di masa kini. Bagaimana Al-Quran menjelaskan kaum Yahudi ini seperti ini. Misalnya dia merusak agamanya talbisul haqqa bil batil kemudian akhrasan nasi al-hayah serakah dunia kemudian kaum Yahudi ini rasis surat al-jumu'ah dan sudah banyak ya ulama-ulama yang mengurekan siri-siri sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran dan ini sekarang terwujud jadi kita bisa menunjukkan banyak contoh sifat misalnya bagaimana pengkhianatan mereka kepada Nabi Musa yang menyelamatkan mereka nanti kita bisa melihat bagaimana perlakuan mereka terhadap umat Islam yang beratusan tahun melindungi mereka jadi sifat-sifat itu wujudnya itu nyata sekarang yang ketiga bagaimana Yahudi dalam peradaban barat modern kaum Yahudi ini kan jumlahnya kecil ya ada satu buku yang menyebut jumlahnya hanya sekitar 13 juta orang tapi mereka ini sifatnya seperti parasit kalau Samuel Huntington menyebut Yahudi ini arrested civilization peradaban yang tertawan karena mereka jumlahnya kecil jadi ketika Islam jaya mereka nempel ke Islam begitu nanti Barat bangkit mereka menguasai Barat apa namanya mengendalikan Barat kemudian yang keempat khusus ada kajian data-data tentang dominasi Yahudi di Amerika ini bagaimana mereka bisa mendominasi terutama melalui media sosial melalui film dan melalui finance keuangan jadi yang kelima sejarah toleransi Islam dan pengkhianatan Yahudi ini perlu sekali kita bagaimana toleransi Islam itu betul-betul terwujud jadi kalau kita bilang Islam itu rahmatan lil alamin itu nyata betul-betul nyata bagaimana Yerusalem itu Palestina itu damai di zaman Islam itu kan sejak 636 Masehi Islam masuk ke Yerusalem di masa Khalifah Umar bin Khotob sampai tahun 1099 berapa itu sekitar 600an tahun itu damai sempat 88 tahun kota Yerusalem dijajah lagi oleh pasukan salib dari 1099 sampai 1187 kemudian nanti dari situ sampai 1918 ini masuknya milisi-milisi Yahudi yang membonceng tentara Inggris di Yerusalem nanti sampai bagaimana apa itu di khusus ya kajian itu saya pernah meneliti ini bagaimana Zionisme melakukan aksinya dalam menumbangkan khilafah Turki Osmani itu dari dalam melalui penyebaran faham liberalisme mendidik generasi muda Turki yang nanti di gerakan Young Turk movement itu gerakan Turki muda itu pengaruh Freemason seperti apa nah kemudian juga akar masalah tragedi Palestina ini penting karena sekarang opini yang coba dikembangkan adalah seolah-olah masalah Palestina ini tidak ada hubungan dengan agama yang kedua seolah-olah masalah Palestina ini adalah aksi bela diri dari Israel terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas terutama yang di Gaza sekarang ini ini perlu dikurekan terus generasi muda kita nah kita supaya memahami akar masalah nah kemudian Zionisme dan respon muslim ini perlu terutama di masa-masa Turki Usmani nah ada kajian lagi yang menurut saya penting itu tentang sejarah hubungan Yahudi dan Kristen jadi kenapa misalnya ya dalam konsili Fatikan kedua tahun 1962 sampai 65 kemudian teologi Kristen itu terhadap Yahudi itu berubah ya pandangannya berubah ada satu dokumen konsili namanya Nostra Aetate nah itu memang saya menulis khusus masalah ini dalam disertasi saya di Istek waktu itu ya tentang apa namanya bagaimana pengaruh konsili Fatikan kedua terhadap hubungan antara Kristen Yahudi dan Kristen Islam itu sangat menarik ya karena nanti via Kristen dalam hal ini Katolik ya itu memang terjadi perubahan ya perubahan dalam kalau dulunya misalnya Yahudi itu selalu ditindas di Eropa ya dimana-mana oleh Kristen karena apa namanya Yahudi itu dianggap yang berkhianat terhadap Yesus ya kata seorang tokoh pasukan salib ya Godfrey Boyong dia bilang begini sampai kapanpun darah Kristus harus dibalas dengan darah Yahudi itu sejarah nanti pembantean penindasan pembunuhan Yahudi di Eropa itu sangat menarik kita kaji kemudian sikap umat Islam Indonesia khusus terhadap Israel ya ini bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina Indonesia sejak awal ya berdirinya negara Israel ya tahun 48 itu Indonesia sudah menentang keras ya terutama nanti momentum yang sangat penting adalah momentum konferensi Asia Afrika ya dimana salah satu sifat konferensi itu jiwanya adalah anti-zionisme nah yang terakhir adalah nanti masa depan zionis di Indonesia ini perlu apa namanya kajian banyak buku-bukunya ya dan di buku ini saya sudah contohkan beberapa kelompok-kelompok zionis di Indonesia yang sekarang sudah semakin terlihat jadi Pak Ibu saudara sekalian ya topik-topik ini menurut saya ya perlu disampaikan kepada apa para pelajar santri ya mahasiswa agar mereka jadi bukan hanya misalnya gini kan misalnya boycott produk-produk Yahudi oke itu kita setuju tapi produk-produk Yahudi itu yang mana ya terus strateginya seperti apa ada satu tema khusus yang saya tulis tentang bagaimana apa strategi ya memboycott produk-produk itu produk-produk yang memang apa namanya keuntungannya disumbangkan kepada kaum zionis di Indonesia dan umumnya ya di dunia ini nah ini hadisnya sangat terkenal ya bagaimana kalau salah didik ya anak-anak itu nanti malah memiliki sifat-sifat seperti Yahudi itu ya yuhawi dan meyahudikan mereka ya ini hadis yang tadi mengikuti nah ada satu buku judulnya The Culture of Critics nah ini ditulis oleh seorang pakar psikologi Amerika namanya Profesor Kevin MacDonald ya dia menggambarkan Profesor Kevin ini bahwa gerakan intelektual abad 20 ya itu hampir semuanya sebagian besar itu didirikan dan dipimpin oleh orang-orang Yahudi ya dan gerakan Yahudi ini katanya itu telah mengubah ya masyarakat Eropa ya dan bahkan menghancurkan rasa percaya diri orang-orang Barat ya and destroyed the confidence of Western man nah ini tentu apa ya analisis dari Profesor Kevin MacDonald ini menimbulkan satu apa perdebatan ya tapi keberanian dia mengungkap ini luar biasa ya dan ini menjadi taatan kita juga maksudnya nanti bagaimana sih berakan intelektual yang katanya dipimpin oleh orang-orang Yahudi ini telah menghancurkan rasa percaya diri bangsa Barat di buku untuk risalah untuk kaum muslimin Profesor Al-Atas itu sangat menarik dia mengingatkan betul kaum muslimin ya berangkat dari Surat Al-Baqarah 120 jadi harus memahami betul apa sih yang mereka itu gak diem gitu ya mereka itu tetap menginginkan kata Prof. Al-Atas ini Yahudi dan Kristen itu menjelmakan sifat asasi kebudayaan Barat memang tidak ada rela menerima baik ya seruan Islam dan kaum muslimin melainkan kita jua yang dikehendaki mereka mengikuti cara agamanya menganuti sikap hidup yang berdasarkan semata-mata keutamaan kebendaan kenegaraan dan keduniaan belakang ya ini sekularisme disini dan agama dijadikannya hanya sebagai alat bagi melayani hawa nafsu bukankah ilmu yang sebenarnya sudah sampai pada kita ya dan seterusnya mereka mereka membayangi kebudayaan Barat dalam cara berpikir dalam sikap beragama dalam memahami nilai kebudayaan dan mengilirukan faham serta tujuan ilmu nah ini peringatan Prof. Al-Atas ada satu bab di buku ini yang khusus saya tulis judulnya apa itu Prof. Al-Atas mengingatkan ya mewaspadalah saudaraku nah nah ini saya sering menyampaikan ini ya karena Prof. Al-Atas mengingatkan tentang dominasi peradaban Barat yang materialistik sekularistik dan intinya adalah irreligious ya peradaban ini menjauhkan manusia dari agama ya oleh karena itu di buku ini saya contohkan tentang gerakan Yahudi liberal yang pemikiran-pemikirannya nanti diikuti juga oleh Kristen liberal oleh Islam liberal jadi yang pertama kali menggunakan liberal liberal dalam menempelkan agama itu ya Yahudi dan itu resmi menjadi salah satu sektor mereka ini ciri-ciri peradaban Barat ya dalam kurikulum kita yang maksud saya disini perlu sangat berhati-hati karena nanti pendidikan yang keliru yang materialistik dan sekularistik ini itu dampak yang paling jelas adalah melemahnya semangat juang semangat dakwah dan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia puput dunia penyakit ya ini data menurut saya ini ada satu data sejarah yang sangat penting tentang toleransi Islam yang ditulis oleh Karen Armstrong di buku The History of Jerusalem ya soalnya ini pertama kali dalam sejarah kata Karen Armstrong penaklukan kota Jerusalem ya tanpa darah ya apa namanya dia bilang istilahnya itu ya the most peaceful and bloodless conquest ya penaklukan yang paling damai dan tanpa darah ya dan ini belum pernah terjadi ya baru di masa Islam gak ada pembunuhan ya kan gak ada penghancuran apa bangunan tidak ada pembakaran simbol-simbol agama yang non-Islam maksudnya tidak ada pengusiran orang bukan Islam tidak ada pemaksaan ya nah ini yang ini penting ya karena ini terjadi hanya lima tahun s.a.w. ya fakta ini juga Karen Armstrong mengingatkan bahwa zaman kejayaan Islam itu juga orang Yahudi mengalami zaman kejayaannya di Andalusia yang mana nanti kehancuran apa kaum Muslim di Andalusia itu juga kehancuran kaum Yahudi disitu karena orang Yahudi dan Muslim sama-sama dipaksa untuk pindah adama atau keluar dari Sepanj nah ini saya menemukan satu tulisan menarik ditulis judulnya The Jews of the Ottoman Empire data bahwa kaum Yahudi sendiri itu mengucapkan terima kasih kepada Sultan Abdul Hamid bahwa mereka telah dilindungi selama 400 tahun gak pendek nih selama 400 tahun kaum Yahudi itu ditindas di Eropa diusir dari Spanyol dilindungi di Turki Usmani selama 400 tahun ini penting sekali untuk apa namanya memahami ya betapa tidak tahu terima kasih ada satu bab disini saya beri judul kaum Yahudi jangan serakah dan lupa sejarah kemudian ini beberapa data penting tentang sikap kaum Kristen fundamentalis jadi kalau kita membaca fenomena sekarang kenapa sih kok ada orang mendukung apa namanya negara Yahudi Israel atau negara Zionis Israel ini kenapa itu karena mereka ini kaum fundamentalis ini kaum literal mereka ini dasarnya itu Bible ayat kitab kejadian pasal 12 ayat 3 jadi aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat jadi pokoknya kalau membantu Yahudi itu akan diberkati Tuhan ini yang dikatakan kaum fundamentalis seperti ini ada satu jadi kadang-kadang begini ya politik luar negeri Amerika ini kalau kita fahami memang beberapa kali itu tidak rasional seorang diplomat Amerika namanya William Bloom itu sampai menulis Rob Stead dia menyebut kebijakan politik luar negeri Amerika itu apa namanya however it can be argued that for more than half century American foreign policy has in actually been clinically made jadi apa namanya sampai dia tulis the madman philosophy jadi memang kata William Bloom politik luar negeri Amerika ini memang susah difahami ini jadi bagaimana seperti dia sebut Israel itu negara bagian ke-51 dari Amerika jadi ada data-data yang diungkap oleh banyak yang kalau kita baca ya di Amerika sendiri banyak yang mengkritik sekarang pun begitu jadi aneh ya dukungan pada Amerika pada Israel nah itu yang nanti menarik ya karena perkembangan politik di Israel sendiri ya sekarang misalnya kalau kita lihat kan Joe Biden mengeluarkan kebijakan orang-orang Israel yang terindikasi teroris kelompok-kelompok teroris di Israel itu sekarang gak boleh masuk Amerika dilarang ya gak pisahnya dicabut jadi tarik-menarik dalam soal lobby ini cukup keras nah itulah ibu sekalian ya apa beberapa topik yang saya usulkan ya ini momentum yang sangat bagus menurut saya untuk apa anak-anak kita ya karena sekarang ini saya terharu ya beberapa kali hadir dalam penyerahan bantuan ke Palestina yang saya sangat terharu itu ada satu pesantren yatim ya di Malang di Lawang itu anak-anak yatim ini yang miskin gitu ya mereka ini mengeluarkan tabungan mereka ya memecah tabungan mereka untuk diserahkan kepada apa bantuan untuk Palestina jadi kita melihat banyak sekali apa ya anak-anak TK sekarang ini jadi ini yang gak mungkin gak disadari oleh oleh Israel bahwa Gaza ini sekarang memberikan apa pendidikan luar biasa ya banyak sekarang orang masuk Islam karena menyaksikan apa akhlak mereka yang luar biasa itu bagi orang Barat gak masuk akal ya bagaimana orang sudah kehilangan orang tua bangunannya runtuh masih bisa mengucapkan Alhamdulillah masih bisa senyum ya itu mereka gak gak terbayang dalam hidup mereka karena mereka kan sudah ratusan tahun hidup dalam alam materialismo sekularismo tadi ini pendidikan gratis bahkan untuk kita sendiri untuk kaum muslim ya sangat mahal harganya pendidikan dari Gaza ini mahalnya apa tumbuhnya semangat perjuangan ya itu susah payah kita mendidik anak-anak itu ya punya rohul dakwah punya rohul jihad ya sekarang bayangkan dengan kasus Gaza ini ya jutaan ratusan juta kaum muslimin sekarang ini bangkit nah bangkit ini perlu dijaga anak-anak kita semua gitu perlu memahami maksud saya secara secara apa namanya ilmiah berdasarkan Al-Quran ya hadis Rasulullah S.A.W data-data sejarah dan juga data-data kontemporer sekarang nah insya Allah dengan hal seperti ini kita bisa artinya gini jangan lewatkan momentum ini saya gitu aja terserah Bapak Ibu sekalian yang apa di keluarga apa di masjid pulang kita jangan lewatkan momentum ini nanti soalnya kadang-kadang gini kan kita itu ada seorang ustad bilang gini di Dewan Da'wah itu Ustaz Senior jangan-jangan orang Israel itu udah hafal gitu ya kalau umat Islam itu kan gitu kalau ditindas dibunuhin nanti demo ngumpulkan sumbangan nanti mereka bunuhin lagi kita demo lagi ngumpulin sumbangan lagi jadi kata Ustaz Senior kami itu di Dewan Da'wah kita apa namanya sudah mereka baca sudah mereka baca apa namanya ya umat Islam itu begitu sampai ada seorang apa ya tapi saya belum dapat ucapannya tapi ini populer udah biarin aja mereka demo atau mereka nanti lupa nah ini momentum seperti ini sekali lagi jangan kita lewatkan saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi minta maaf tadi terlambat ada masalah keliru dalam soal prediksi jadi karena acara ini kan baru kemarin ya kita pikir dengan saya bilang gak apalah 300 cukup ternyata tadi apa namanya sangat banyak terima kasih kemudian manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini kayaknya gak ada hostnya ya siapa Pak ada dah silahkan kalau ada ini ada yang mau diskusi siapa kalau ada pertanyaan silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz karena mau izin bertanya Ustadz boleh Ustadz ada habis ya silahkan kalau gitu sekalian aja oh ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz siapa Bapak Ibu saudara sekalian yang mau menyampaikan masukan silahkan oke ini ada yang nanya ini ada yang nanya dari Alkawakib siapa ya Oh iya dari Alkawakib siapa ya dari Alkawakib dimana itu Mas Wahri silahkan mau ini nanya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan anak Fahri Rifawrezki dari Bima Ustadz Oh Bima ya Mahasiswa kampus Iyaya Muhammadiyah Bima sekarang berubah nama jadi Universitas Muhammadiyah Bima Oh baik-baik izin bertanya Ustadz bagaimanakah sikap seorang mahasiswa dalam menghadapi polemik atau dinamika yang terjadi di antara Israel dengan Palestina soalnya sebagai seorang mahasiswa itu kan harus memiliki jiwa kritis Ustadz jiwa kritis yang dimaksud disitu itu bagaimana yang harus dihadirkan oleh seorang mahasiswa itu sendiri itu aja Ustadz terima kasih ya terima kasih Mas Wahri jadi ya kritis itu wajib tapi juga harus disertai adab adab itu terutama ilmu jadi kalau kita bersikap kritis artinya kita tidak menerima begitu saja informasi itu betul tapi harus beradab terutama pertama adab dalam menerima informasi saat ini karena informasi sangat melimpah maka Al-Hujrat ayat 6 itu perlu dipegang jadi kalau kita menerima informasi tabayun jangan langsung diterima apalagi sekarang ini saya yang sudah terkolong wartawan senior saya mengakui beberapa kali terjebak juga menerima satu berita yang saya pikir benar rupanya kadang-kadang ini dari grup sebelah dari grup ustad nah ternyata kalau menerima berita terutama berita informasi itu cek dulu ngeceknya gampang cari berita itu di beberapa media online yang mainstream kalau semuanya memuat biasanya kalau berita penting kayak kemarin ada seorang ustad WA saya ada video tentang Yohanes Paulus kedua yang katanya masuk Islam narasinya itu ternyata saya bilang itu hoax itu jadi itu fata bayanu cek dulu sikap kritis disitu nah yang kedua memang kita perlu kalau berita itu sudah benar-benar kita cek benar kita pertimbangkan manfaat mudaratnya untuk disebarkan kalau memang berita itu kita lihat ada manfaatnya disebarkan niatkan menyebarkan untuk dakwah seolah kita dapat pahala nah tapi dengan pertimbangan juga penyebarannya itu di umum atau di orang-orang khusus itu juga perlu dipertimbangkan jadi kemampuan untuk bersikap kritis itu perlu modal nah kemudian yang penting juga tadi ya harus belajar gak susah gak lama ya mempelajari ada beberapa maksud saya tadi yang tema-tema yang saya sampaikan tadi itu tema-tema pokok aja hal-hal seperti itu insyaallah dengan menguasai beberapa topik tadi kita sudah bisa menganalisis garis besarnya misalnya contoh begini kalau ada orang nanya ya apakah masalah palestina ini masalah agama atau bukan maka kalau saya menjawab ya bagi orang muslim tidak ada masalah yang tidak terkait dengan agama ini masalah palestina ini masalah pembantaian yang dibantai manusia ya hampir semuanya muslim ya dan ini jangankan manusia kucing aja di seksa itu kita wajib membela ya kan jangankan manusia jadi umat islam ini ditugaskan untuk ya mewujudkan rahmatan di alamin ya maka umat islam dia harus peduli dan itu perintah agama jadi kita menyumbang untuk palestina mendoakan palestina ya menyebarkan opini yang benar tentang palestina supaya orang punya rasa simpati ya kan terhadap saudara-saudara kita yang ditindas ya kaum musad afin disana ya itu karena agama jadi kalau ditanya tapi sekarang kan banyak orang-orang non-muslim yang membela itu nah itulah masalah palestina kita tidak melarang bahkan kita senang kan ada bahkan orang yahudi sendiri banyak sekali yang yang apa namanya menentang tindakan negara israel jadi itu jadi itu juga di zaman rasulullah s.a.w. dulu kan rasulullah juga dibantu juga oleh orang bukan muslim ketika hijrah ya dalam peperangan rasulullah juga menjalin koalisi jadi tapi masalah palestina bagi kita orang muslim adalah masalah agama karena gak ada masalah yang bukan masalah agama bagi kita ya cabang iman terkecil aja menyingkirkan duri dari jalan kan itu itu bagian dari agama itu kita lihat di jalan ada kerikil yang kira-kira mengganggu singkirkan itu perintah agama apalagi membela ya kan umat manusia jutaan orang yang tertindas yang mereka dulu punya jasa besar bagi kemerdekaan kita nah itu santah ya jadi mas apa Pak Hri ya terus membaca ya dan berguru ya berguru dengan guru-guru yang benar supaya nanti mendapatkan pemahaman yang benar pula begitu ya jawabannya syukur Ustaz silahkan yang lain Anda mau izin bertanya Ustaz ya silahkan baik sebelumnya jazakullah khair Ustaz atas ilmunya malam ini Anda mau izin bertanya terkait dengan yang terjadi di Indonesia sekarang Ustaz jadi mayoritas orang Indonesia ini kan mereka ini Ustaz ya perolah dengan Palestina nah banyak dari mereka yang gemes Ustaz artinya mereka sudah mendukung dengan support dana sudah memboykot sudah tapi mereka pengen lebih nah karena kita tidak bisa kesana akhirnya mereka punya kita punya istilah yang namanya julid visabilila Ustaz jadi netizen Indonesia ini mereka menyerang akun-akun tentara IDF dengan tujuan untuk menjatuhkan mental mereka Ustaz nah Anda pernah mendengar bahwa hal ini pada kondisi ini Ustaz itu dibolehkan karena dengan cara apapun kita harus apa ya gak perlu ragu untuk menyerang mereka lah mereka aja gak ragu untuk menghancurkan rumah sakit membunuh bayi membunuh wanita dan sebagainya kenapa kita harus ragu-ragu untuk menyerang akun-akun mereka gitu nah pandangan Ustaz gimana Ustaz terkait dengan julid visabilila Ustaz artinya kita istilah terakhir ke akun instagram mereka tiktok mereka untuk memberikan komen-komen yang free palestin lah terus kamu apa namanya dan sebagainya Ustaz nah itu mohon narahani Ustaz bagaimana hukumnya Ustaz iya kalau dalam hukum jihad ya kewajiban terdekat itu pada apa namanya orang-orang muslim yang terdekat di Palestina itu ya seperti misalnya fatwa jihadnya QIHCM Ash'ari dulu tahun 45 kan ya mengikuti madab syafi'i hukumnya fardu'ain ya kan berjihad visabilah melawan penjajah dalam jarak safar dari kota Surabaya nah jadi yang berada di lingkungan jarak 80 kilo nah setelah itu nanti yang terdekat berikutnya jadi kalau yang 80 kilo itu gak mampu yang terdekat membantu nah tapi kan ini menarik ya sekarang kita masuk di era baru dimana memang Rasulullah sudah menyebutkan jahidul musyriki nabi amualikum wa anfusikum wa al-sinatikum ya berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik gitu ya bi amualikum dengan hartamu kata Rasulullah yang kedua wa anfusikum dengan dirimu nah dan yang ketiga ini wa al-sinatikum dan dengan lidah ya dengan opini ya jadi ini memang jihad itu sebetulnya perjuangan total ya ekonomi ya opini ya apa yang bisa dilakukan Ibn Lukaim Al-Jawziyah ya membagi jihad menjadi empat ya pertama jihad melawan hawa nafsu dua jihad melawan setan tiga jihad melawan orang kafir dan munafik ya itu nanti lupa satu lagi yang keempat jadi memang apa wajiban dan saya apa ya menduga kuat saya karena belum punya data ya ya tentu saudara-saudara kita yang lain yang mampu ya semampunya kalau kita lihat sekarang kapar gak diem ya kan terus menerus berusaha tapi ya memang inilah kita harus akui ya secara apa itu secara aturan internasional sekarang ini berat kalau orang Indonesia ya itu pergi ke sana itu berat sekali nah kecuali kalau nanti Dewan Keamanan PBB misalnya tiba-tiba Amerika berubah ya jengkel sama Israel terus memberikan sanksi dan mengirim tentara nah silahkan nih dunia yang mau ngirim seperti kan sekarang kita udah ngirim tentara juga ke Libanon gitu ya tentara perdamaian nah paling itu yang kita harapkan ya PBB menekan terus supaya apa namanya karena menurut saya pemerintah kita sangat buat ya bahkan kadang-kadang Indonesia saya dengar dianggap lebih Arab dan Arab ya kita termasuk yang secara diplomatik di PBB sangat keras mendukung Palestina dan ingat ya Indonesia ini berat ya belum lama kami diskusi dengan pejabat tinggi di Kemenlu bahwa sikap Indonesia dengan kuat mendukung Palestina itu bukan tanpa risiko kita itu ditekan dari dalam dan dari luar dan bukan hanya itu katanya termasuk yang berat itu diiming-iming bantuan nah kita dapet iming-iming triliunan rupiah itu kalau mau buka hubungan dengan Israel ini maka kita berdoa lah ya mudah-mudahan pemerintah ini kuat untuk tetap bertahan dengan posisi sekarang ini ya insyaallah saya melihat juga tiga capres ini ke depan ini 2024 sepertinya ini tiga capres ini soal Israel tetap sikapnya Indonesia tetap berdiri di pihak Palestina yang menurut saya tantangan beratnya justru yang dari kalangan apa Kristen fundamentalist itu seperti yang di Papua di Sulawesi Utara nah itu sekarang sudah mulai dengan terang-terangan memiliki dukungan memberikan dukungan terhadap Israel itu jadi apa yang dilakukan tadi itu mau dengan era itu ya era apa namanya IT ya sekarang ini ya silahkan yang punya kemampuan ya dan saya lihat sekarang banyak yang mendukung itu di medsos apa namanya yang sampai tentara IDF itu ya dia minta maaf itu apa namanya diserang sama katanya netizen dari Indonesia itu luar biasa itu orang Indonesia ini sekarang anak-anak mudanya oke ini udah ya diperhitungkan itu di level global dan saya terima kasih juga ya banyak sekali serang video-video baik yang berbahasa Arab atau berasa Inggris itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan beredar itu saya kira juga kerjaan itu bukan pekerjaan kecil itu menurut saya pekerjaan perjuangan yang enak disini biasa seperti itu nah ini yang saya ini momentum ini kan mungkin Israel gak nyangka ya ada harga yang tidak gratis lah darah saudara-saudara kita di palesina itu gak gratisan ya gak gratisan gitu ya ada lagi ada lagi senior kita nih kayaknya ya Ustaz Ahmad Zais ya Masya Allah Alhamdulillah mohon go Ustaz saya sangat saya sangat berbahagia dengan buku yang intinya mengusurkan agar bahaya Israel itu diajarkan kepada pelajar santri dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sangat penting disitu diikutip Tata Lepakor Rakyat Rakyat Malam Tata Doa Kalian Selatan Surah Hatta Tata Tata Nah ini saya itu belum bisa mengkorelasikan antara hadis itu tadi Maka kedua orang buahnya telah yang meyahudikan dan meyahudikan atau memajusikan si anak yang lahir dalam keadaan fitrah karena apa kenyataannya itu kadang-kadang sangat mencengangkan ada seseorang tokoh malah dua tokoh itu kakeknya itu adalah penulis kitab tafsir tafsir bahasa Jawa al-Iblis namanya itu adalah bapaknya Mustafa Fisri namanya Bisri Mustafa itu kemudian juga punya anak namanya Kholil Bisri Kholil Bisri ini punya anak diantaranya yang terkemuka itu dibah dan saya lihat biografinya itu yang tua itu dia pernah mondok di pesan NU di Yogyakarta itu yang terakhirnya ini Masum dan juga kemudian ke Uwi atau kemana tetapi begitu datang ke Israel itu kok bisa pidato secara resmi bahwasannya Al-Quran itu adalah dokimen sejarah nah ini kan sangat mengagetkan padahal kakeknya itu adalah penulis tafsir Al-Igris 30 Juz yang itu sangat terkenal di Jawa dikaji di pesan pesan bapaknya itu pendiri PKP anaknya itu yang tua sekarang mempunyai organisasi besar nah itu kok datang ke Israel diundang kemudian pidato bisa mengatakan Al-Quran itu Al-Quran itu dokimen sejarah nah kalau dokimen sejarah kan udah di museum nah kemudian adiknya itu orang menyebutnya itu proksi Nasrani kalau abangnya tadi orang menyebutnya proksi Yahudi itu juga kemudian mengganti yang namanya libur itu dulu istilahnya itu kenaikan atau kebangkitan Isa Al-Masih itu diganti dengan Yesus Kristus nah yang kemudian sangat mencengangkan itu karena kakeknya itu tadi adalah Mufasir kemudian bapaknya itu berdikin BKB gitu dan juga anggota diber nah dan juga ketika sekolah itu juga di lingkungan tadi pesantren di Jogja itu terdengar di Ar-Masih dan tidak terduga-duga kok sampai bisa ke Israel dengan sangat berjauhan dengan yang yang diyakini oleh umat Islam ini Al-Quran kalau disebut dengan sebagai hanya dokumen sejarah nah ini sebenarnya apa yang menjadikan begitu manjurnya pengaruh itu padahal dari lingkungan yang sangat agabis ini mohon di beri pencerahan Assalamualaikum Pak Harto Terima kasih Waalaikumsalam Pak Harto Sebenarnya dulu waktu kita masih aktif sebagai wartawan tahun 90-an di lapangan kita tahu memang lobby-lobby Yahudi di Indonesia sejak tahun 94 itu kan Simon Peres sempat ketemu Pak Harto jadi panjang sekali apa namanya lobby-lobby Yahudi Israel itu di Indonesia oleh karena itu saya belum lama nulis satu artikel ya bahwa semakin kejam Israel semakin hancur lobby-nya di Indonesia jadi sekarang kekejaman Zionis yang luar biasa ini ya gak punya rasa belas kasihan pada wanita anak-anak gitu itu menghancurkan jadi sebenarnya gini ya Israel itu lobby puluhan tahun di sini melobby banyak pokok supaya bisa menjalin hubungan bahkan dulu sudah resmi mau dibuka hubungan diplomatik dengan Indonesia resmi kalau perdagangan sekarang pun jalan dengan Israel meskipun melalui dunia ketiga tetapi inilah ya kalau menurut saya Israel sendiri yang menghancurkan lobby-nya di Indonesia jadi bayangkan ya saya menyaksikan terharu seorang Ibu Retno seorang Menlu yang dia tidak berjilbab orangnya kecil mungil pidato di PBB dengan kata-kata yang sangat tajam sampai beliau katakan kami tidak akan mundur seinci pun dalam mendukung Palestina itu tekanan pada Indonesia sangat besar siapa yang menyangka tiba-tiba waktu U20 piala dunia waktu itu sepak bola kalau tiba-tiba yang menolak itu gubernur Bali waktu itu gubernur Jabatengah menolak tempatnya provinsinya dipakai itu tidak terduga jadi kalau kita perhatikan upaya membuka lobby karena Indonesia ini negeri muslim terbesar ngiler gampangannya gitu ya kan jadi kalau Indonesia ini mau buka hubungan itu itu Israel mendapatkan apa keuntungan politik yang sangat besar di dunia internasional jadi ibaratnya sebab ada satu ya seorang tokoh dari Amerika pernah datang ke Indonesia saya ketemu itu dia resah datang ke Indonesia ini karena Kongres Amerika itu mengutuk dengan resmi genocide genosida di Myanmar terhadap muslim rohingya Kongres Amerika saja menyatakan itu genocide tapi Indonesia itu malah enggak Indonesia enggak ketika tokoh ini di Kongres dia cerita orang anggota Kongres Amerika bilang ke dia kok anda ini repot-repot minta Amerika mengutuk Myanmar sampai ini genocide Indonesia yang negeri muslim terbesar di dunia aja enggak begitu nah jadi Indonesia itu selalu jadi jadi apa namanya sebagai muslim terbesar kita 240 juta sekarang itu penting jadi kalau sekarang kita lihat ya makanya kenapa sekarang beredar juga pidatonya Bung Karno sikap Bung Karno waktu mengusir atlet Israel kemudian tahun 55 sebelumnya konferensi Asia Afrika bayangkan itu Rosana Abdul Ghani ya Menlo tokoh PNI itu sampai menyatakan apa namanya Zionisme itu adalah imperialisme yang paling hitam the blackest imperialism ya di abad 20 ini jadi penjajahan yang paling kejam itu adalah Zionisme ini kalau penjajahan klasik orang itu hanya mengeruk kekayaan alamnya menjajah secara politik militer tapi kalau Zionisme ini dia lebih jahat dari itu karena dia disamping menduduki mengusir penduduk disitu dan mengganti dengan ras Yahudi karena merasa apa meyakini tanah itu hanya untuk bangsa Yahudi saja bangsa bukan Yahudi tidak boleh ini kejam rasisme ini kejam dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran jadi kita kalau melihat perkembangan dinamika beberapa tokoh itu pengalamannya sudah sekarang diperkuat saja kalau era sekarang ini macam-macam orang berpendapat kuat-kuatan saja nah dengan kekejaman Israel itu akhirnya via-via yang ingin mempunyai hubungan dengan Israel itu semakin mundur sekarang ini kan gitu karena luar biasa kejamnya jadi paling-paling seperti beberapa tokoh apa itu non-muslim di Indonesia saya perhatikan gini mereka mengutuk Israel tapi juga mengkritik Hamas jadi jangan hanya Israel saja dong yang di kecam nah tapi ini juga nggak betul karena kalau misalnya gini bagaimana kita orang yang dari luar mau katanya Hamas tidak tepat polling di Palestina saja 75% warga Palestina itu mendukung serangan 7 Oktober itu karena orang Palestina itu kan gini mereka tidur saja suatu waktu itu bisa orang Yahudi datang ke rumahnya ngusir dia dengan paksa jadi orang Palestina itu sudah pengalaman di tepi barat itu sudah sering begitu tiba-tiba mereka dipusir dan pemukim Yahudi itu kadang-kadang bawa senjata ilegal itu bahkan dibiarkan oleh tentara mereka untuk menuduki nah itu kan makin pelik kondisi di sana jadi begitu saya tidak mengementari yang itu ya karena saya waktu kecil juga saya ngaji tafsir Al-Ibris itu ya tafsir berbahasa Jawa masih saya simpan itu saya masih punya 30 juz ya tafsir di Haji Bisi Mustafa itu tafsir lengkap 30 juz dalam huruf Arab Egon ya berbahasa Jawa tafsir Al-Quran berbahasa Jawa segitu terima kasih Ustaz Ertono ada lagi? saya Ustaz ingin tanya silahkan baik terima kasih pemamparan yang luar biasa yang ingin saya tanyakan di salah satu podcast yang pernah saya dengar itu dari Ustaz Husein Gaza dia pernah mengatakan begini bahwa satu-satunya negara muslim yang yang berpihak kepada Palestina yang mendukung penuh perjuangan Palestina yang tidak pernah berubah yaitu Indonesia bahkan di salah podcast tersebut dia mengatakan bahwa justru negara-negara Arab negara-negara muslim yang bertepangga dengan Palestina itu tidak seperti dengan dukungan yang diberikan oleh warga Indonesia padahal kalau kita melihat Indonesia ini memiliki terpisah jarak berribuan mil sementara ada negara-negara muslim yang bertetangga dengan Palestina justru mereka ini ya secara militer secara kekuatan mereka bisa membantu secara kekuatan militer tetapi yang terjadi kita lihat bahkan ada salah satu negara kalau saya tidak salah kemarin itu menelunya Yordania dia sempat mengeluarkan statement bahwa tidak akan mencampuri urusan konflik antara Palestina dengan Israel secara militer yang ingin saya tanyakan saat ya kalau kita melihat sekarang ini kondisi dunia Islam sekarang ini kan terpecah-pecah pasca siket-spikot bagaimana Inggris itu membagi-bagi Jazira Arab dengan sekat-sekat nasionalisme nah apakah perjuang apakah dalam pembebasan Palestina ini yang diutamakan dulu bagaimana menyatukan dunia Islam saat ini kemudian melakukan pembebasan ke Palestina atau melalui jalan yang berbeda mungkin dengan macam boycott seperti itu kira-kira seperti itu mohon di tengah iya ini ada beberapa apa ya video yang saya perhatikan misalnya ada yang mengatakan bahwa dulu mata Islam hebat di masa khilafah sekarang kalau mau membebaskan Palestina ya bikin khilafah dulu supaya umat Islam bersatu jadi ya pendapat ini tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar juga pertama begini ya bahwa Palestina itu jatuh ketangan Zionis itu di masa khilafah ya di masa khilafah Turki Osmani jadi ada kehalifahan tapi lemah Sultan Abdul Hamid itu luar biasa komitmennya terhadap membela Palestina tapi aparat-aparatnya tidak kuat disuap di Palestina itu akhirnya lolos dulu orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke Palestina dan diharamkan menjual tanah mufti Palestina resmi jadi kita juga misalnya begini apakah sekarang kita menyatukan dunia Islam ya bagus sih cuman gimana menyatukan kan kita bicara haunya yang penting jadi sekarang yang urgent ya kita ini menolong sodara-sodara kita di Palestina kalau menurut saya yang paling rasional sekarang ini adalah yang meringankan penderitaan mereka dan jangan diremehkan ya doa-doa kita juga bukan apa namanya jangan dianggap itu tidak ada gunanya gitu ya enggak yang kedua ya kita harus hati-hati juga dalam memahami politik internasional bahasa diplomasi itu jangan ditangkep apa namanya apa ya harfiah gitu saya mengatakan begini kita enggak mencampuri urusan itu kita enggak kita dibalik itu apa ya saya dalam hati saya gitu ya kalau dalam bahasa diplomasi itu hati-hati kadang-kadang dulu waktu saya jadi wartawan ya di istana dulu saya waktu zaman Pak Harto itu tugas di istana kami dulu kalau melihat sikap Pak Harto itu enggak harus literal ya kadang-kadang gini dalam politik Jawa Pak Harto itu kalau ada orang beliau enggak setuju itu mantuk-mantuk kami pernah nulis berita judulnya gini Pak Harto mantuk-mantuk mantuk-mantuk itu kan menduk gini itu setuju apa enggak setuju kalau dalam bahasa literalnya itu setuju kan tapi sebenarnya mantuk-mantuk beliau itu enggak setuju ya jadi diplomasi internasional ini saya gini ya tentu bayangkan Hamas ini satu kelompok gimana satu kelompok ya diperangi oleh satu negara yang katanya itu negara tercanggih sistem pertahanan dan bukan hanya itu ribuan tentara Amerika ikut membantu tentara Inggris ikut bantu gimana logikanya Hamas itu bisa bertahan ya mungkin enggak Hamas itu sendirian atau diam-diam ada yang bantu mereka nah itu juga kita maksud saya gini kalau saya lebih suka gini sajalah kita orang Indonesia ya kan apa yang bisa kita lakukan termasuk mendorong pemerintah kita terus DPR kita ya diplomasi kita ya dan sikap Indonesia ini terasa ya apa namanya diharapkan untuk terus menyuarakan itu bisa mempengaruhi ya negara-negara Arab yang lain kan gini ya contoh gini ya tentu ada beberapa video sekarang ini mobil-mobil bantuan dari Arab Saudi itu panjang sekali apa namanya mau masuk Gaza itu sedangkan kadang-kadang kita dengar kan seolah-olah Saudi itu enggak bantu Palestina nah ini kita apa namanya secara verbal di luar ya ini yang tidak mudah karena ingat ya Israel juga didukung oleh kekuatan-kekuatan besar jadi ini panjang lah cerita tentang politik internasional tapi bagi kita yang penting begini yang bisa kita lakukan apa sekarang ini sebagai umat Islam sebagai bangsa Indonesia ya bahkan kalau kita lihat kan sekarang negara-negara seperti Spanyol ya Irlandia apa Chile atau di Amerika Alatih itu kan terang-terangan bahkan berapa negara sekarang mendukung ya untuk Israel diadili di mahkamah internasional itu aja ya jadi kita percaya itu jadi kalau soal gini apakah menyatukan dulu ya usaha untuk menyatukan dunia Islam harus ada satu negara yang kuat itu aja jadi enggak bisa teori gitu jadi kalau sekarang mau kuat gimana yaudah Indonesia harus kuat Indonesia harus jadi negara super power nah setelah Indonesia di super power bisa menyatukan yang lain ya jadi menyatukan itu harus ada magnetnya seperti dulu magnetnya apa dulu magnetnya Turki Usmani ketika Turki Usmani lemah ya mau enggak mau lepas lah yang lain kan gitu itu tergantung dimana saja seperti Romawi dulu Romawi kuat sekali dia meluas ya tapi kemudian dia mengalami namanya overstretch Romawi dulu itu serakah mau menguasai seluruh dunia akhirnya enggak kuat bebannya ya justru akhirnya beban yang sangat berat di seluruh dunia itu menyebabkan dia jatuh jadi gitu jadi ini enggak bisa mana dulu ya sekarang dilakukan saja umat Islam dunia Islam untuk membela apa yang saudara-saudara kita kalau kalau menurut saya ya sekarang ini target yang real Palestina itu merdeka dulu aja seperti kita dulu tokoh-tokoh kita dulu kan sampai dulu tokoh-tokoh kita menerima kan Indonesia itu serikat dulu enggak apa-apa yang penting kita merdeka dulu dengan kita merdeka kita itu punya rumah tangga sendiri Palestina ini ya dia kalau merdeka saja yang ngeri itu pertama kan sekarang Gaza itu juga ditemukan banyak mineral banyak minyak di situ ya gas sumber alamnya kaya yang kedua dari pariwisata yang ketiga orang-orang Palestina itu tercatat orang-orang yang termasuk paling pintar di dunia sekarang ya jadi kalau Palestina ini merdeka dia bisa menjadi satu kekuatan baru nah itu itu yang menurut saya realistisnya sekarang seperti perjuangan apa namanya apa dalam perjuangan itu selalu begitu ya kita dulu Indonesia merdeka pengennya begini tapi dalam terjadi kompromi ya kan kita merdeka kita bisa melakukan menentukan kita punya kedaulatan jadi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina ini sudah menyatakan merdeka tapi belum punya kedaulatan belum berdaulat dia diakui di PBB tapi hanya perwakilan punya kedutaan di Indonesia di Malaysia jadi saya kurang sepakat kalau dikatakan hanya Indonesia Malaysia juga tercatat yang sangat kuat Pakistan juga konsisten yang unik itu Turki Turki ini kan punya hubungan diplomatik dengan Israel tapi pemerintah Erdogan kita lihat selama ini sangat keras terhadap Israel sekarang pertanyaan gini kan kok kelihatannya Turki diem ya kan gitu kita kan Turki ada tentaranya ke Gaza dia kan ngomongnya keras kenapa enggak Turki anggota NATO dia punya militer yang sangat kuat punya persenjataan yang sangat kuat tapi kenapa sampai sekarang Turki tidak ngirim tentaranya ke Gaza jadi kita perlu memahami ya tata aturan internasional atau jangan-jangan dia kan tahtaranya gimana memang saudara-saudara kita di Timur Tengah itu banyak membantu cuma enggak resmi ya bukan perorangan ya itulah seperti kita juga disini ya tinggal nunggu apa pemerintah kita ya insyaallah nanti kalau saya presidennya ya saya saya persilahkan dia pergi ke sana gitu kan kalau Indonesia Malaysia apa namanya Pakistan kemudian Turki itu aja apa namanya bersatu itu sudah lumayan itu ya terima kasih masih bisa bertanya silahkan silahkan mbak siapa ini mbak Dewi ya 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 apa nih stad sedikit saja stad ini menjadi pertanyaan bagi saya apa ini di keolangan zaman sekarang ya stad ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yaitu pertama ada tiga statement pertama statement yang mengatakan Palestina yang genjatan senjata mengapa kita ribut sampai melakukan pemboikotan dimana orang-orang yang berkerja di sana juga orang Islam yang kedua jika dari awal pembagian tanah Palestina dan Israel itu jelas maka hal ini tidak akan terjadi yang ketiga yaitu bukan hanya di Gaza tapi di kepala kita nah kalau dari saya hal ini kita tidak luput dari yang namanya kita sebut Gozul Fikri ya Ustaz bahwasannya juga di kalangan kita Indonesia terutama lingkungan kita ternyata setelah Ustaz paparkan tadi itu banyak ternyata kita mengikuti hal-hal yang orang Yahudi yang melalui tadi Gozul Fikri tanpa kesadari nah bagaimana menurut Ustaz terkait statement ini terima kasih Ustaz ya kita berjuang itu mas tatok semampu kita dan juga fatwa majelis ulama kan jelas ada yang nanya kan kenapa kok yang diboykot produk ini kok kenapa yang lain enggak ya itu terserah kita lah ya kita maksudnya gini yang kita mampu lakukan itu sebagai satu bentuk solidaritas sikap itu penting ya tapi saya juga setuju ya perlu juga dilakukan satu strategi sebenarnya gitu loh pemboykotan itu juga sepatutnya diikuti ya dengan gerakan alternatifnya ini kan peluang nih gitu loh jadi harusnya sekarang ini pengusaha-pengusaha muslim ya tampil lah membuat produk-produk alternatif tapi sekali lagi gitu ya pemboykotan ini enggak akan sukses kalau umat Islam tidak disiplin kalau jiwa perjuangan tadi itu tidak betul-betul tangguh nanti ini situasional suasana meredah lupa lagi padahal sebetulnya tujuan yang penting adalah seperti Rasulullah dulu kan Rasulullah memang kemudian menggantikan dominasi ekonomi Yahudi di Madinah tapi cara Rasulullah adalah membesarkan pengusaha-pengusaha muslim sehingga disitulah tampil Abdurrahman bin Aw Ufman bin Affan yang kemudian mampu mengambil alih aset-aset produktif dari orang-orang Yahudi nah kita sebetulnya jangan berhenti di pemboykotan jadi ulama-ulama kita para ekonom kita sekarang ini seharusnya cepat merumuskan untuk melakukan aksi-aksi berikutnya jadi kita harus memiliki manfaat maksudnya gitu ya dari sini adalah alternatif sehingga produsen-produsen muslim mampu melahirkan produk-produk yang baik yang kemudian diminati dan sekarang ini era disrupsi disrupsi itu enak sekali karena yang pemain besar maupun pemain kecil sekarang punya kesempatan yang sama untuk mempromosikan produknya ini kesempatan sebenarnya ya gitu ya untuk boykot tadi tapi yang kedua saya juga setuju boykotnya jangan hanya produk jangan berhenti disitu juga pemikirannya kan cipat-ciipat Yahudi sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran ya salah satunya ya mereka ini materialistik ya mereka hanya percaya kepada ilmu-ilmu yang empiris baik pultum ya musa lan nuk minalaka khata narawaha jahrotan al-ayah nah itu produk pemikirannya ya jangan diikuti nah itu tadi kenapa dalam berapa presentasi saya tadi saya menyebutkan contoh-contoh ya kalau kita mendidik anak ya kan jangan sampai salah didik akhirnya anak justru punya sifat-sifat seperti orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran nah itu jadi mesti gini jangan hanya boykot ayamnya dong gitu ya pasta giginya sabunnya tapi juga pemikirannya karena pemikiran itu yang melemahkan yang melemahkan semangat juang umat kalau meskipun banyak kan kalau kata Rasulullah kalau kena penyakit hubut dunia dia akan banyak seperti buih ya kan balantum kafirun walakinakum gutaun guta isayin jadi meskipun banyak tapi gak ditakuti kenapa karena terjangkit penyakit hubut dunia nah itu yang jangan sampai salah didiknya disitu ya wallah alam bisa ada yang tadi belum saya jawab jika dari awal pembagian tanah plastik dan israel itu jelas maka ini akan sejadi nah itu pentingnya tadi tahu sejarah salah satu kolom nanti itu menceritakan sejarah jadi kita harus ingat juga bukan soal pembagian waktu awal itu tidak adil ini kan orang yahudi ini datang jumlahnya sekitar sebelum tahun 47 itu sekitar 10-15 persen dikasih tanah oleh PBB 50 persen yang gak terima dong dasarnya apa kok tiba-tiba mereka dikasih tanah ya kemudian terjadi israel memerdekakan diri kan mengumumkan kemerdekaan 14 Mei 48 perang satu tahun ya kan dikeroyok lima negara arab israel malah menang tapi kata Paul Finley sebenarnya lima negara arab itu jumlah tentaranya lebih sedikit daripada tentara israel tentara israel ini kan didukung juga oleh pemenang perang dunia kedua milisi-milisi yahudi ya dan jangan lupa zionisme juga melakukan teror milisi-milisi yahudi hagana stern waktu itu menteror jadi mereka memang sedikit tapi mereka terorganisir ya mereka punya senjata warga palestina gak siap dengan itu dengan teror-teror tadi itu akhirnya terusir dari kampung halamanya oke lah kita kembali ke klaim-klaim itu ya sekarang mau pegangan apa terakhir yang bisa jadi pegangan itu kesepakatan internasional itu resolusi Dewan Keamanan tahun 67 yaitu pendudukan israel atas tepi barat dan jalur gaza itu tidak sah jadi sebetulnya PBB itu sudah mengesahkan ya oke sekarang 80% diambil nih oleh Yahudi oleh Zionis ini kan tinggal 20% nya yang gak diakui maka disebut dengan occupied territory sekarang ini perdamaian sejak zaman Yasser Arafat dulu yang dinegosiasi itu cuma yang 20% itu plus kota Yerusalem disepakatin sebagai kota internasional apa yang terjadi yang 20% ini pun Israel gak mau ngasih itu masalahnya jadi kalau sekarang kita mau jelas-jelasan mau pakai standar apa standar PBB standarnya 20% tepi barat dan jalur gaza kan gitu jadi Israel bangsa Yahudi ini sudah dikasih 80% asalnya mereka gak punya negara ya kan maka orang Palestina sekarang ini mohon tolonglah yang 20% ini kasih ke kami gitu loh itu pun mereka gak mau bayangkan sekarang sudah jutaan orang Yahudi sekarang ini tinggal di temibaran jalur gaza sebagai pemukim ilegal itu yang rumit gitu ya jadi kalau ini gak ada pasukan internasional yang memaksa orang Yahudi pemukim ilegal itu tinggal disitu gak selesai masalah jadi kalau sekarang kita mau berpegang kepada kesepakatan kesepakatannya dipakai apa ya sudah gak apa-apa orang Palestina sekarang ini mau kok nerima ya tapi itu pun gak dilakukan sekali lagi jadi kalau dari awal apa namanya jelas gak terjadi enggak sekarang yang real aja begitu masalah peliknya adalah banyak orang-orang Yahudi sekarang yang sayap kanan itu pegangannya bibel bahkan yang ekstrim ya seperti dulu Yigal Amir tahun 95 membunuh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabi karena kelompok ini Rabi Rabai Mayer Kahane ini dia punya pandangan orang Yahudi atau siapapun yang menegosiasikan tanah yang dijanjikan Tuhan untuk ditempati oleh bangsa selain Yahudi itu boleh dibunuh nah orang Kristen fundamentalis punya apa pemahaman begini Yesus itu baru datang lagi the second coming of Christ itu akan datang setelah bangsa Yahudi ini sempurna kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan nah itu peliknya nih jadi kenapa kalau kita lihat orang Kristen di Indonesia ini ngotot mereka tuh punya kepercayaan seperti itu nunggu kedatangan Yesus yang kedua dan Yesus kedatangan yang kedua ini baru terjadi menurut kepercayaan mereka kalau bangsa pilihan Tuhan ini sudah kembali semuanya ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu peliknya ya jadi gak sederhana itu cara memahami sejarah Palestina ya terima kasih Mbak Dewi ini ada Burita Burita ya Ustad mohon maaf offscreen ya Ustad kalau kita baca-baca beberapa tulisan yang dibuat oleh Profesor Abdul Fatah Al-Eyaisi gitu ya beliau kan menulis tentang roadmap membebaskan Baitul Maqdis salah satunya adalah ketika kemudian melihat peta dunia Islam itu beliau katakan sebagai nakba ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis itu sendiri jadi memang bencana ilmu kita itu yang terjadi di dunia Islam dan seperti itu maka ketika beliau kemudian waktu intifada satu harus keluar dari Palestina beliau dirikan institut Baitul Maqdis dan yang pertama kali menerima itu adalah Aberdeen University di Inggris gitu ya yang usianya sudah 500 tahun universitas itu nah ini kan kita lihat kerja-kerja beliau gitu ya kerja-kerja berbasis ilmu ini mengubah narasi benar-benar khususnya di Barat gitu ya jadi sekarang ini ya hasil kerja beliau 20 tahunan lebih ini itu terasa gitu ya bahwa narasi yang terjadi di Barat itu kemudian mengalami perubahan bagaimana kemudian mereka memandang Palestina dan ternyata ketika kemudian beliau tawarkan ke dunia Islam ini ditolak gitu di dunia Islam ini gak laku gitu ya studi tentang Baitul Maqdis yang menerima itu yang kemudian Malaysia dan Inggris kemudian Turki kita lihat kan kemudian secara struktur masyarakat pun mereka lebih kuat gitu dalam gerakan boykot saja yang gerakan boykot ini sebenarnya sudah 20 tahun kalau di Indonesia itu kan terasa angin-anginan tadi gitu ya tapi kalau mereka konsisten gitu ya konsisten 20 tahunan itu mereka benar-benar konsisten melakukan gerakan boykot dan lain sebagainya nah ini kemudian apa namanya ada narasi yang benar-benar memang mengalami perubahan jadi langsung pada masalah kurikulum ini mungkin tidak ya Ustadz di Indonesia ini tadi kan tawaran Ustadz kita akan membuat kurikulum tentang Yahudi kurikulum tentang Palestina dan lain sebagainya mungkin gak karena ini sekarang Ustadz kan ada posisi di UIK terus kemudian mungkin di Dewan Da'wah ini memang kita buat studi Baitul Maqdis memang di universitas di UIK atau kemudian di apa namanya di Dewan Da'wah seperti itu yang apakah kemudian bisa dilakukan di tingkat dasar atau di tingkat universitas seperti itu karena tadi kalau memang kita ingin konsisten ini kita kan gak tahu apakah Baitul Maqdis akan merdeka dalam 5 tahun 10 tahun yang akan datang tapi kemudian kita siapkan benar-benar orang-orang yang memahami tentang Baitul Maqdis dan kalau kita lihat sekarang misalnya tantangan kita pun di Indonesia Alhamdulillah sampai sekarang kita punya kekuatan antara negara dengan rakyat yang bersatu tapi kan kita tidak tahu dalam beberapa tahun ke depan apakah narasi kita akan tetap kuat seperti itu dalam dukungan terhadap Palestina salah satunya adalah yang bisa kita lakukan kata beliau itu kan adalah masing-masing pilihlah ribatnya mungkin yang kita akan lakukan adalah ribat ilmu ribat ilmu terkait dengan Baitul Maqdis jadi seberapa urgensinya untuk kita bisa dirikan studi-studi Baitul Maqdis ini di universitas dan lain sebagainya seperti itu itu saja sih Ustaz iya Rita ya memang ini bukan memang wajib sudah cuma sekali lagi gitu ya kita kan dunia pendidikan kita itu yang tadi saya katakan beratnya itu karena kalau studi itu melalui formal di universitas itu akan ya kena aturan-aturan formal ya itu kalau studi kita bikin studi itu program studi itu ya belum tentu ya akan dapat izin setelah belum dapat izin pun apa belum tentu dapat mahasiswa lagi itu nanti masalah lagi ya makanya kenapa saya tawarkan sekarang ini justru yang harus kita lakukan itu sekarang melalui menengah dulu karena pembunuhan terhadap mahasiswa kita ini kan sepertinya pembunuhan ketika mereka kehilangan semangat perjuangan itu ya itu tidak mudah di era sekarang ini karena memang universitas universitas yang kebawah bahkan semua tawaran sekarang lah ya para capres ini kan menawarkan semuanya aspek materi ya bagaimana guru naik gaji bagaimana kuliah ini lulus kerja di sini dan itu kalau nggak begitu kita nggak dapat izin prodinya itu jadi misalnya kamu bikin program studi baik itu makdis nanti kompetensi lulusannya ini-ini terus kerjanya dimana kan ditanya begitu ya alumni-nya sudah kerja dimana jadi kalau misalnya kita mau melahirkan pejuang di jalan Allah itu nggak keluar izin prodinya itu ya yang menurut saya sekarang urjin kita lakukan adalah mengkader ya para intelektualnya dulu buru-burunya dulu ya jadi ada satu institut yang memang harus serius tadi jadi nggak perlu formal dulu ya bahkan sekarang pun dengan era disrupsi sekarang mudah dengan era kuliah online kita bisa buat itu ya dan harus memang kajian-kajian yang lebih serius gitu ya dan lebih sistematis dan juga lebih praktis apa namanya tadi kan yang saya bilang tadi misalnya boycott dari dulu gitu ya karena nggak ada yang kemudian melakukan kerja-kerja yang tekur itu kan kita perlu disitu jadi setelah apa namanya ada ada apa namanya ide itu digagas dirumuskan yang ini kelemahan kita selama ini ya ini harus kita koreksi itu adalah di kerja-kerja yang tekun tadi ya siapa yang menekuni bidang ini terus-menerus ya konsisten ya termasuk nanti tentang pemboykotan itu aksi-aksi boycott itu kan perlu ada strateginya ada taktiknya mungkin bentuk-bentuknya juga harus dibuat narasi-narasi saya kagum juga itu ada beberapa yang buat video-video tentang boycott itu sangat praktis ya apa namanya dan berani masuk ke satu apa namanya supermarket langsung memberikan tanda-tanda kepada beberapa produk yang jangan dibeli jadi saya setuju itu boycott kita pilihannya ya memang harus dilakukan studi makanya kan kenapa saya bilang ini mulailah dari tingkat SMA paling enggak ya tingkat SMA untuk meng-sosialisasikan jadi maksudnya gini kita berjuang itu dengan ilmu gitu ya dengan ilmu kita memahami apa namanya dasar-dasar Al-Quran Sunnahnya kemudian memahami sejarahnya dan memahami realitas yang sekarang terjadi ya ya terima kasih ya terima kasih ini ada satu lagi mungkin ya Mas Akmal Akmal Hasan Monggo hai Ustaz mau nanya aja Ustaz Assalamualaikum terkait dengan masalah penguasaan aset Ustaz aset baik itu aset bisnis aset negara maupun penguasaan dunia usaha Ustaz bagaimana kita mau bisa boycott kalau penguasaan ekonomi kita hanya ada di pinggir-pinggir sedangkan di kekuasaan aset yang paling besar kekuasaan konsesi-konsesi tambang segala macam dimiliki oleh orang di luar kita jadi saya kira saya kok melihatnya suatu hal yang muskil gitu ya kalau mau mendukung bersuara bikin status di WA aja takut sama bos kalau-kalo kena PHK gara-gara itu itu kondisi real kita saat ini pohon tanggapan ya jadi itulah yang saya bilang tadi ya harus ada roadmap Mas Akmal ya harus ada peta jalan peta jalan untuk tadi penguasaan aset itu itu harus disusun memang berangkat dari realitas yang ada kita sekarang ini dan jangan lupakan aspek dakwahnya ya jadi apa namanya dakwah Islam ini ini kan harus ditujukan ya kepada semua pihak termasuk kepada para penguasa aset ekonomi kita jadi gak perlu apa namanya menutup pintu apa namanya dakwah ini kepada mereka saya lebih suka narasi kita itu narasi dakwah ya jadi para penguasa aset ini ya harus menjadi apa wajiban kita untuk mendakwai mereka ya kalau gak orang tuanya sekarang ini ya anaknya kalau gak anaknya cucunya kan gitu dulu dakwah apa para pendahulu Islam dulu waktu masuk ke Indonesia ini disini ada raja ya kan raja mojopait ada serwijaya bagaimana dulu para pendakwah kita ini ya raja-raja aja banyak yang masuk Islam pembesar-pembesar banyak masuk Islam artinya dulu ulama-ulama kita punya kemampuan berdakwah yang luar biasa ya jadi termasuk soal aset ini umat Islam juga harus apa namanya membangun aset tapi juga tadi betul maksud saya disitulah perlu strategi gitu ya ya itu yang nanti jangan sampai ya kalau produk yang kita boycott itu kalau tanggung justru tambah rame ya jadi promosi gratis jadi kalau dalam dalam menangani penyakit ya kalau antibiotiknya itu tanggung kuman itu tambah kuat gitu nah itu juga sama nih kalau menanggulangi strategi ini nah disini diperlukan ilmuwan tuh diperlukan orang-orang yang tadi saya bilang serius ya sekarang ini kalau saya membaca ya poster begitu banyak itu yang di boycott yang mana jadi ini menurut saya sebaiknya ada strategi mana sih produk yang umat Islam punya alternatif ya ketika jangan ini nih yang ini dong ya kan jadi kita juga enak ya karena jaya tahan kita tadi itu kita kan berada di pinggiran terus sekarang kita akui kita ya berada di posisi yang masih lemah tapi kan sama juga dulu Rasulullah ketika ke Madinah dalam posisi yang lemah juga tapi kemudian beliau punya strategi ya kan melakukan strategi yang yang canggih lah untuk sampai kemudian berhasil apa namanya membalik ya aset-aset Yahudi di Madinah itu ya kemudian pengusaha-pengusaha muslim waktu itu bangkit dan memberikan sumbangan besar bagi terbangunnya satu peradaban tinggi di berbagai belahan dunia nanti begitu Mas Akmal saya setuju ya jadi harus apa namanya kita lakukan dengan hati-hati ya tapi secara umum sekarang saat ini gitu ya ya satu sikap itu penting kalau saya ya saya lebih suka ya sudah gak usahlah kita itu gini ya jangan sampai kita mencelah saudara kita yang berjuang meskipun ya dalam perjuangannya itu mungkin ada ketidaktepatan tapi itu jauh lebih baik daripada tidak berjuang ya karena insyaallah itu tetap berpahala karena kekeliruan yang memang tidak disengaja ya itu berjuang semampu kita jadi padukan aja ya jadi sekarang ini yang konkret apa ya kemudian nanti kedepannya bisa dilakukan lebih sistematis lagi insyaallah ada gak kira-kira road map satu atau dua dasar warsa ke depan umat ini harus punya dua atau tiga taipan ke kelas siapa sudah salim apa-apa ada gak road map itu kalau lembaga kalau organisasi kan sudah adalah kita melihat banyak lembaga-lembaga keislaman kita yang kaya tapi kalau dari sisi individu-individunya kan juga perlu karena dia kan memutalah paham kerja memberikan izah juga dan juga menyalurkan ke hal-hal yang mustahil itu dilakukan oleh negara kira-kira gitu terlalu terlalu melebar ini ini sesuatu yang sangat penting tapi saya terus terang belum melihat ada karena saya gak ahli di bidang itu kita punya ahli-ahli yang insyaallah mampu untuk merumuskan peta jalannya tetapi saya melihat nanti peta jalan itu mudah dibuat cuma ini yang saya justru persoalannya adalah ada keterputusan kita ini punya lembaga pendidikan islam sekarang ini bangkit dimana-mana yang melahirkan apa namanya banyak sekali pesantren itu sekarang 10 bulan terakhir dikemenak rata-rata tercatat pertumbuhannya itu 7 pesantren per hari sangat tinggi pertumbuhan itu nah tetapi meningkatkan kualitas alumni-alumni lembaga pendidikan kita untuk menjadi pejuang untuk menjadi mujahid itu nah itu yang berat sekarang ini sebenarnya itu yang bisa dilakukan jadi misalnya begini jadi kalau kita bilang yuk kita beli produk ini nah gitu ya orang muslim itu kita punya kekuatan jadi kepemimpinan ini yang perlu diperkuat di masing-masing komunitas itu bisa dilakukan intensifikasi penguatan ya penguatan kerjasama penguatan gerakan bersama untuk kebangkitan ekonomi nah itu ada roadmapnya kalau menyusun roadmapnya saya pikir nggak susah kerja-kerja tadi yang saya bilang kerja-kerja real tadi jadi terima kasih Mas Akmal ini agenda kita terus ya yang harus dilakukan penguatan kader-kader umat yang mampu memimpin ya komunitas berbagai komunitas umat Islam ini yang itu nanti dikapitalisasi ya diejawantahkan diaktualisasikan menjadi sebuah kegerakan bersama kekuatan bersama yang tidak sporadis ya tidak apa anget-anget gitu ya musim-musiman Pak jadi insyaallah ya sambil jalan saja kita terus ya berdoa bekerja supaya terwujud apa cita-cita kita amin terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian ya waktunya sudah jam 10 ya sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah diberikan bimbingan amin 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 selamat ya ehdinah sirotol mustaqim ya selamat dari al-makdub dan abdolin terima kasih atas perhatiannya atas kehadirannya Belait taufik walidate assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum waalaikum free Terima kasih.